Berikut ini cara mengatasi Playstore tidak bisa dibuka di HP Vivo Jadi bagi kalian pengguna Vivo yang menggunakan Playstore ini Tetapi tidak bisa dibuka itu kalian ketahui dulu beberapa penyebab Pertama kalian lihat di bagian panel shortcut ini Jangan dalam mode hemat data ataupun mode hemat daya ini Karena apa? Karena dalam beberapa mode hemat data Aplikasi itu dibatasi untuk latar belakang terus datanya Makanya kalau kita buka dia tidak mau terbuka Karena latar belakangnya dibatasi Nah cara kedua kalau tidak bisa dibuka kalian matikan dulu HPnya Caranya tekan lama tombol power yang ada di samping kanan Nanti kalian pilih yang ini daya mati lalu kehidupan ulang Biasanya kalau HP yang terlalu lama hidup Itu memang beberapa aplikasi tidak bisa dibuka Nah langkah selanjutnya Kalau masih tidak bisa dibuka Kalian reset data aplikasi Playstore nya ini Jadi untuk mereset itu seperti ini Kalian tinggal buka pengaturan Tarik panel notifikasi Pilih icon ini Icon pengaturan Atau pakai menu pengaturan ini Menu pengaturan cari saja di HP kalian Masuk ke pengaturan sistem Cari di mana aplikasi terinstall Kalau di Vivo yang saya gunakan ini Namanya aplikasi dan izin Nanti kalian cari yang namanya pengelola aplikasi Nah langkah selanjutnya kalian cari yang namanya Playstore Google Playstore Nah yang ini Nanti di Google Playstore ini kalian pilih bagian penyimpanan Nah pilih yang hapus data ini Jadi pilih bersihkan Fungsi untuk membersihkan data ini Supaya dia kembali ke pengaturan awal Jadi mudah kita buka Nah setelah kalian hapus data Kalian buka Playstore nya Pasti bisa dibuka Kalau kalian ketahui Untuk Playstore ini dia login dengan akun Google Jadi pastikan kalian sudah menambahkan akun Google Di HP Vivo nya Di bagian ini Yaitu akun dan sinkronisasi Tambahkan akun Google atau Gmail Itu saja silahkan kalian coba sendiri Terima kasih sudah menonton